Hai puas banget ngemil kacang ini sambil minum tah teman-teman Sampai jumpa lagi enggak suka itu ini berhormat ini nyamit-yamit Hai soalnya kakak rata Hai soalnya kacanya itu ya begini teman hai 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 Oh hujan teman-teman hujan paling gak suka dengan hujan lebih dingin banget karena teman-teman lebih dingin daripada kalau pasurung salju malah kalau salju enak dulu makanya sekarang hujan-hujan mana terpaksa harus keluar eh nah ini teman-teman nemu kacang Cisna ini kalau ditukar namanya kestane teman-teman satu kilonya al-15 berkelirah kurang lebih 20 ribu 27 ribuan kalau ya kurang lebih teman-teman tamam 20 ribu 27 ribu ama güzel dimana dolu ya taze yesin abla nasıl iyi pisirecek bu ben sana göstereceğim ben sana göstereceğim apa ini ML khusus ini 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. terima menonton. terima menonton. sedikit lagi menonton. terima kasih telah menonton. terima 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 menonton. ini anget-anget enak tuh bentuknya kayak gini terus ambil minum teh makannya suami sama Mertua suka banget tapi lebih suka itu aku sama Mertua doyan banget tuh bikin tanya ini dulu terus Bismillahirrahmanirrahim apa kuih eh yang ngecokin iya mah seru tau temen-temen ini masih kecil-kecil termasuk kecil-kecil apa kuih apa ci ini aku pasang ke gini ini cahaya cahaya maku kecil-kecil Jogion dan bawang Jogion, ayo até untuk mencukup Itu yang berukur Apakah mencukup? Tapi, kamu mencukup ini adanya itu hanya di musim dingin makan kacang adanya adanya sama-sama pedoyan kalau ini bahasa Turkinya Kesta nih kalau kalian pas liburan ke Turki di bulan ini itu pasti di Dobi pasti di pinggir jalannya kayak di taksim jari taksim balik turis siarinnya taksim terus di istiqlal jalan istiqlal pasti kayak gini banyak menjual tapi mereka jualnya itu kan di luar dingin ya sepanas-panas itu hanya dibilangnya tengah ini kestan yang kebak dijualnya itu per gram mungkin sekarang itu 110 gramnya itu kali 20 Lira kali ya di sini aja 20 Lira itu padahal misalkan satu kilo itu harganya cuma 10 Lira kurang lebih kalau sekarang itu satu puluh eh 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 kecilnya itu saya beli di pasar ini cuman Rp17.000 Rp17.000 di makan rame-rame ke puas tuh sampe capek ngepas ini jadi kalau kalian ke sini pas ya usah ke Turki ke dunia belahan Eropa pasti ada Amerika juga ada mereka dari dua karena kemarin saya lihat ada yang ngevlog lagi panen kestan yang malah di Turki saya baru dapetnya saya mau makan kestan yang dulu ya makasih teman-teman ya teman-teman nih tinggal tinggal kuliteng dan sampai yang masingnya padahal kopi katanya masih ada anget-anget semua buku semua buku coret-coret dengan nah teman-teman kalau ini cara masaknya dengan di atas teflon ya tetap ya teman-teman yang paling ribet itu pas lagi persiapannya tuh rempong karena harus satu-satu teman-teman selamat menikmati nah kalau dengan teflon seperti ini ya teman-teman pertama dikasih air dulu cukupnya setelah airnya habis itu kita harus sering di apa namanya bolak-balik ya sama tetap merkah seperti ini doyanan kuih ini sampai ini lantai 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 kemudian kakak ipar kakak ipar itu sahaja deket jadi kalau suka berbagi dengan kita sama ya orang di masyarakat sama aja ini banyak lucu ini kakak buah ada yang suka buah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai disini dulu ya teman-teman vlognya kali ini terima kasih teman-teman atas supportnya see you next video bye bye